Kalau kita mau scan bareng sama yang disini Di mic ya, kita tekan Kita putar Sampai nomor 4 Mahal ini Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto, video kali ini kita akan Review untuk mic wireless Ya, jadi disini Adalah Shure, merek Shure Dan disebelah sini adalah merek Sennheiser, jadi dua merek Ini sudah terkenal Di dunia, bukan di Indonesia Di dunia Jadi untuk Shure dan Sennheiser ini Biasa dipakai di kalangan artis Jadi dua merek ini juga Dipakai buat konser Jadi presenter juga bisa Konser yang paling sering Dua merek ini, Shure dan Sennheiser Oke, disini Shure untuk tipenya Yang kita review adalah tipe SVX Kita kasih lihat SVX, tipenya 288 EPG28 Q16 Oke brother, sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Jadi ini adalah Shure original Bukan KW-KWan Dan disebelah sini Kita lihat juga Untuk Sennheiser 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 kita Untuk tipenya Ini yang kita review adalah Ini dia XSW1835 Jadi untuk mic wireless Shure dan Sennheiser Ini micnya ada dua Ini yang original dua mic Dan Shure juga ada keluaran mic Yang satu mic Nah kebetulan kita review yang dua mic Karena kita mau bandingin nih Suara lebih enak mana Sennheiser atau Shure Ya Jadi kita buka dulu yang Shure dulu ya Oke kita buka Nah robel lagi Oke Jadi disini ada nomor seri Ya Mantep Oke Disini kita sudah lihat ya Dua mic Satu receiver Kita buka dulu yang receivernya dulu Oke receiver Kita lihat Nah tulisannya Shure Ini original loh bro Bukan KW-KWan Nah Shure juga Disini ada Kartu garansinya ya Kartu garansinya di sebelah sini Untuk PT Gosensuara Indonesia Ini di pusat servicenya Gak masalah Merek Shure Oke Ini saya mau jelasin Untuk receiver ini Kegunanya apa Untuk receiver ini Penerima sinyal mic Jadi disini ada antena Ini antenanya Antenanya ada dua Karena micnya ada dua Oke Di belakang Ini ada Output balance Ini unbalance Balas ini yang jack cannon Dan disini yang jack akai Oke Disini ada line Buat line Atau buat mic langsung Disini juga ada Frekuensi Jadi frekuensinya kita bisa atur nih Di satu Dua Kita hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Jadi Frekuensi di Shure ini bisa diatur Sampai delapan frekuensi Jadi kalau di lapangan Ada frekuensi masuk Tinggal kita geser Disini Di setiap channel ada Tulisan seperti ini Eh tulisan Tombol untuk geser frekuensinya Dan tombol disini Bukan tombol Jadi disini buat adapter Oke kita buka dulu Untuk Shure Nah ini Shure nya nih Nah Shure mantap sekali Budi nih Kita dekatin saya Oke ini dia Bahannya cukup lumayan Kita buka untuk tutup baterai nya Nah ini nih yang saya mau jelasin nih Jadi disini juga ada nomor Yang seperti di receiver Nah ini receiver Misalnya Di mic ini dalam posisi nomor channel 1 Jadi di Di receiver juga harus nomor 1 Nomor 1 berarti di channel yang Channel 2 nih Oke Dan sebelah sini juga Yang mic yang kedua juga sama nih Ini kedua juga sama Harus Kita lihat yuk Buka frekuensinya dulu ini Nomor frekuensinya di nomor D Blur lagi Disini D Yang nomor 1 nih Itu dia ya Kita lihat dulu Untuk Baterai nya Ini baterai yang menggunakan A2 Kita buka Baru nanti kita masukin Pelurunya disini Baterai Bukan peluru ya Yang mantap sekali Oke sekarang kita bongkar yang Sennheiser Oke Oke tadi Sure Sekarang kita bongkar yang Sennheiser Oke Oke Wih Kalau dibuka sudah ada Buku panduan Cara pengetesan Sama Cara sambung ke mixer atau ke Amplifier Yang perlu Oke disini ada kartu garansinya Sennheiser service Mangga 2 mal Oke Terlalu detail Kita bongkar langsung Nah ini dia Mix Sennheiser Oke kita lihat Perbedaannya Dimana Nah ini dia Kita lihat Kita buka untuk receiver Di Sennheiser Oke Kalau di receiver Sennheiser Ini sudah Digital Ya kan Tapi kalau yang di Sure itu masih analog Nah itulah Perbedaannya Untuk harganya nanti ya Terakhir di video Paling akhir Nanti saya sebutkan Untuk harga Sure dan Sennheiser Kita lihat disini Cukup menteng ya Ini bahannya Plastik Plastik atau Bajaringan Oke Kita lihat disini Kurang lebih sama Dengan yang Sure Cuma bedanya Disini Tidak ada Tombol untuk Ngatur frekuensi Nah Kita lihat disini Untuk pengaturan Nomor frekuensi Disini Kita settingnya disini Jadi bukan di Belakang Kalau yang di Sure itu Tadi itu masih Analog Tapi kalau yang Sennheiser ini Ini sudah Digital Oke kita lihat Mic Kita lihat Mic wireless Nah mic wirelessnya Cukup enteng ya Seri Sennheiser 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 Oke kita buka Disini Oke Baterainya juga Menggunakan A2 Dan disini Sudah Langsung double Bukan yang Kayak Sure punya Kita lihat disini Nah Ini yang bisa diatur Mau diatur 0db 10db 30db Ini koneksi Sensitivitas Gak masalah Adapternya Juga Yang lain Lailin Dari yang lain Ini untuk Gagangnya Untuk masuk ke Stenmic Dan ini Baterai Sennheiser Baterainya khusus juga Sama yang Ngeakalin Ini Ini bisa di Charger dulu Gak Gak paham saya Oke Sekarang kita langsung Teskan untuk Suara Mic Sennheiser Dan Sure Jadi video ini Sennheiser Versus Sure Oke Jadi speaker Yang saya pakai Nanti adalah Speaker aktif 2x15 in Ini adalah Merek Outer Pro Kita lihat Di belakangnya Untuk volumenya Nanti Kita dua-duanya Standarin Jadi kita mau Tes nih Lebih jernih Manas Sennheiser Atau Sure Kita lihat Di belakang Volume Speaker 2x15 Di Outer Pro Nah ini Di belakang ya Jadi Tak standarin Taruh Flat Speaker yang kedua Juga sama Tak standarin Taruh Flat juga Ini diarahkan Ke musik DSP nya Yang di Speaker yang kedua Juga sama Kita arahin ke Musik Kita buka Untuk LED nya Untuk mixer Kita menggunakan MGP16X MGP16X Yang original Yamaha Indonesia Nah untuk Cara pemasangan Ini kita Nggak pakai Eculizer Jadi dari Manout MGP16X Kita ngambil LR nya Kita langsung Masuk ke Line input Yang tadi Ini Receiver Sure Kita coba Satu mic aja Jadi kita Ngambil yang Di sebelah sini Channel berapa nih Channel B Kita masukin Di MGP16X Input nya Kita lihat Di sebelah sini Kita masuk Di nomor Satu Nomor Satu Di sebelah sini Nah Receiver Yang Sennheiser Ini Ini Receiver Sennheiser Mantap kali Oke kita ambil Kita juga Tes Satu mic Kita ambil Disini Nah ini Di posisi Nomor 2 Untuk Di mixer Jadi di mixer Kita lihat Kita masukin Di Malem Kita masuk Di nomor 2 Oke Socket Sudah kita Pasangkan Di posisi Mic 1 Dan Mic 2 Sekarang Sekarang Kita mau Masukin Baterai Disini Saya mau Kasih tau Teman-teman Biar Teman-teman Paham ya Untuk Buka tutupnya Seperti biasa Terus yang Open nya Bukan seperti biasa Jadi open nya Kayak gini Ini tekan Langsung ke sini Kan ada Yang orang tuh Tekan ke bawah Bukan Jadi ini tekan Bukan di bawah Tekannya langsung Ke Atas Sini Ya Kita masukin Soalnya ini Kalau Sennheiser Untuk on-off nya Sini juga Lain Ya On-off nya Dimana Ini bukan di on-off Ini adalah mute Di sebelah sini Ini mute Nah ini bicara On-off nya dimana Kita pasangkan dulu On-off nya disini Kalau disini Bukan di tekan Jadi di Arah kuku Langsung ke atas Naikin ke atas Tahan Nanti kalau dia sudah hijau Baru dia nyala Yaitu Jadi Bukan seperti Mix Wireless biasa Mix wireless biasa Tinggal tekan ini Sudah hidup Tapi On-off nya di sebelah sini Kalau kita matikan Tekan ke atas Juga tahan Maka dia mati Ini yang Sennheiser Nah sekarang kita yang Sure Nah kalau yang Sure Kita buka juga Ini dia Yang dibuka juga sama dengan Yang Sennheiser Cuma agak ribet ya Kita harus kopek dulu Kita Oke kita masukin Nah Setelah itu Tutup On-off nya di sebelah sini Oke kita tutup dulu Untuk Oke On-off nya di sini Tekan tahan Nah baru nyala dia Jadi di tangka ini Ini gak ada apa-apa nih Adanya cuman On-off aja langsung disini Oke kita tes suaranya ya Ini saya rekam Ini saya rekam Menggunakan mic external ya Jadi kita tes untuk yang Mixure nya dulu Oke sudah nyala Mixure di posisi nomor 1 Satu Satu Dua C C Tis Satu Dua C C Low Tis Ini yang Sure Coba kita tes Yang Sennheiser Sennheiser di posisi Volume nomor 2 Kita naikin bareng Setara Volume untuk High Mid Low nya Semua kita atur Flat Kompresor Kita matikan Dan Gain nya kita buka Arah jam 10 Balance Semua kita juga Balance kita buka Netral Semua ya Oke Dan efek Kita belum kasih efek Kita naikin saja dulu Kita tes Untuk Mix Sennheiser Oke C C C 1 2 2 1 1 1 2 C C Ini yang Sennheiser Nah kalau kita Tes yang Sure Kita coba tes Yang Sure 1 2 Tis 1 2 C C C Low Tis 1 2 C C C Tis 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 Ini yang Sure Nah ini yang Sennheiser 1 1 1 2 C C Mantep 1 2 Tis 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 1 2 Kepekaan nya Lebih enak Sennheiser C C C C C C Tis 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 Halo 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 Tis 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 C C C C C Coba kita Tes Untuk Teriaknya Ya Kalau kita Ini yang kita tes Yang Sure Bukan Yang Sennheiser Kita tes Oke kita coba Teriak 1 2 C 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 Tidak ngepeak 1 2 C C C C Tis Oke Mantep Sennheiser Coba kita tes Yang Sure 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 C C C C Nah ini yang Sure 1 1 1 1 Jadi Pas teriak Itu ngepeak Kalau yang Sure Oke 1 1 1 Volume segini saja Dia gainnya Sudah Amat ngepeak 1 1 Kalau yang Sennheiser Dia ada Pink noise nya Biar dia Tidak terlalu ngepeak 1 1 1 Oke Kelemahannya Di Sure Pas kita teriak Ngepeak dia Kalau yang Ini Sennheiser Ini yang Sennheiser Yang kita ngomong sekarang Halo 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 Tidak ngepeak Kita lihat di bagian sini 1 1 1 1 1 1 Tidak bakal ngepeak Nih Nomor 2 1 1 1 2 Oke Itu kelemahan Dan kelebihannya Di Mixer Dan Sennheiser C C C C C C C Coba kita kasih Eho sedikit Efek 1 Halo Ini yang Sennheiser 1 2 2 2 C C 1 1 1 C Tis 1 2 C Tis Ini yang Sennheiser Coba Sure Oke 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 Ini yang Sure 1 2 1 2 C C Tis 1 2 1 2 Sama-sama Tidak terlalu nge-bass 1 2 1 2 C Tis Tis 1 2 1 2 Cui Mantap Mantap Suara sudah kita tes Harganya nanti Bentar lagi Saya penasaran Jadi teman-teman Kita lihat Kepalanya kita buka Dua-duanya Isinya seperti apa Oke Saya buka yang Sure Hati-hati Mahal ini Soalnya Oke Kepalanya Seperti ini Ini yang Sure Oke Agak Blur Kita Tentarkan Nah Ini Original Sure Spoolnya Seperti ini Original Ada serinya Juga Kita buka Yang Sekarang Yang Schneiser Oke Oke Senniser Seperti Ini Di dalamnya Tidak ada Brandnya Tapi Disini Ada Tulisan Jerman Ini Main Jerman Sudurnya Sorry Oke Ini dia Mantap ya Nah Sekarang kita Tes untuk Cara Ngatur Frekuensi Di Schneiser Dan Kita Mulai Untuk Yang Schneiser Dulu Di Schneiser Disini Bukan Nomor 11 Frekuensinya Ini Bukan Yang Terpaku Di Nomor Itu Disini Dia Double Frekuensi Jadi kita Lihat Disini Di Di Mic Di Mic Disini Juga Ada Bank 1 CH Nomor 1 Jadi Yang Sebelah Sini Bank Disini Yang Channel Sekarang Kita Mau Ganti Sekarang Kita Tekan Set Tekan Set Mau Diganti Frekuensi Nomor Berapa Misalnya Yang Bank Ini Nomor 3 Sekarang Ada Frekuensi Masuk Ada Disini Misalnya Yang Channelnya Di Channel Nomor 37 Atau 38 Tekan Set Lagi Oke Di Posisi Mic Ini Masih 1 Dan 1 Kalau Kita Mau Scan Bareng Sama Yang Disini Di Mic Kita Tekan Ada Tulisan SIN Sign Kita Tekan Sign Tahan Maka Nanti Kita Nyalakan Sudah Nyala Kita Tekan Nanti Dia Nyala Seperti Ini Di Receiver Sennizer Nanti Keluar Jaringan SIN Sebelah Sini Lalu Kita Tekan SIN Bareng Disini Nanti Di Mic Maka Dia Frekuensinya Sudah Berubah 3 Dan 8 Nah Kita Tes Nah Sekarang Sudah Masuk Cik Oke Di Receiver Nomor 3 Dan 8 Di Mic Juga 38 Seperti Itu Cara Mengubah Frekuensi Di Receiver Sennizer Nah Sekarang Kita Beralih Ke Mic Sure Oke Ini Mix Sure Mix Kita Lihat Dulu Kita Buka Tutup Baterainya Di Mic Disini Dalam Posisi Channel D Kita Lihat Deketin Disini Posisi Channel D Oke Dan Di Receiver Kita Juga Harus Lihat Berada Di Posisi Channel D Juga Oke Kita Lihat Disini Channel D Di Receiver Nomor Mix 1 Nah Sekarang Kalau Kita Mau Posisikan Diganti Di Channel Nomor 4 Tinggal Kita Atur Di Receiver Kita Puter Nomor 4 Ya kan Disini Channel Nomor 4 Di Mic Juga Harus Channel 4 Juga Jadi Kita Sesuaikan Di Receiver Seperti Itu Ini Kita Atur Kita Ada Obeng Dikasih Obeng Juga Dari Sure Kita Puter Sampai Nomor 4 Oke Maka Frequnus Ya Akan Nyala Kita Tes Ya Oke Nah 1 2 Cek Tis Kalau Kita Geser Di Nomor 3 Tidak Bakalan Nyala Coba Kita Tes Tidak Bakalan Nyala Tidak Padahal Posisi Sudah On Tapi Disini Sinyal Tidak Masuk Kita Putar Nomor 4 Oke 1 2 Tis Nah Frequensi Sudah Masuk Seperti Itu Kalau Yang Tadi Di Mix Sinyal Sudah Digital Frequensi Sudah Bisa Diatur Kalau Yang Sure Masih Analog Muternya Manual Oke Oke Itu Saja Untuk Review Tentang Mix Wireless Sure Versus Sinyal Kalau Saya Kalau Teman Tanya Saya Untuk Pilih Yang Mana Dua Saya Suka Tapi Kalau Harganya Untuk Harga Sinyal Tipe XSW 1 Strip 835 Ini Yang 2 Mik Original Itu Harga Ini Harganya 9 Juta 400 Jadi Cukup Lumayan Hampir 10 Juta Original Ini Sinyal Bedanya Ini Sudah Digital Jadi Frequensi Juga Bisa Diatur Frequensinya Double Bank Dan Channel Nah Untuk Sure Sendiri Merek Sure Ini Yang Tipe SVX 288 PG28 Untuk Sure Harganya Teman Teman Boleh Cek Ini Harga Untuk Di Online Saja Hampir 7 250 Ada Juga Yang 7 550 Tapi Saya Jual Disini 7 250 Ini Dapat 2 Mik Juga Kelemahannya Ini Analog Jadi Frequensinya Kita Atur Sendiri Frequensinya Cuman 8 Oke Tergantung Sekarang Teman-teman Mau pakai Yang Sineser Atau Yang Sure Ini Yang Harga 7 Jutaan Dapat 2 Mik Ini Yang 9 Jutaan Digital 2 Mik Juga Juga Cik 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 Saya 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 Ba Oke Saya Hampir Lupa Yang Ini Untuk Sineser Itu Saya Baca Speknya Ini Sampai 40 Sampai 60 Meter Tapi Longsure Ini 30 Sampai 50 Meter Semua Ada Jarak Jarak Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Comment Di Bawah Untuk Harga Spesifikasi Barang Teman Teman Bisa Cek Di Google Ketik Untuk Tipe Tipe Sure Dan Sineser Saya Hendra Trianto Thank For Wajik Ini Terlalu Dekat Nih Mas